ya ini hasil perasan dari kulit-kulit langka yang dijadikan pupuk organik cair ini dijadikan kompos ini salingannya kita sudah mencari lagi sekarang saya akan mengisi ini saya akan isi pelan-pelan ini kayak akan MPK kayak unsur N, unsur P, dan K karena ini sendiri ada yang tumpah-tumpah sebenarnya rugi sih ini botol yang kedua tadi ini tapi karena tidak utuh lagi maka kita memakai yang utuh jadi saya gabung hasil dua botol ini saya gabung kesini setelah saring saya gabung kesini ya hampir mau habis tinggal sedikit nanti saya akan tambahkan gula merah atau saya akan kasih molase untuk menjaga makanan bakteri di dalam jadi dia sifatnya normal akhirnya tidur ya ya sekarang kita tuan terjejah sudah ender sudah oke akhirnya dapat segini nih sampai disini segini ukur satu jengkar lagi ya ke atas nah lumayan lumayan dapat pupuk organik cair dari kulit nangka oke mantap dapat ini untuk kompos tetapi juga dapat pupuk organik cairnya sekarang saya bersih-bersihkan dulu teras oke ya ini terasnya bisa dilihat ya ya segini ada segini oke oke terima kasih teman-teman terima kasih Terima kasih.